selamat datang di video pembelajaran MTS Negeri 9 Bantul happy student successful masimba siswa senang, guru senang orang tua senang prestasi gemilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Nani Alinaya saya guru bidang studi akhidah akhlak disini saya akan menyampaikan materi tentang akhidah islam nah ada pun poin-poin yang akan saya sampaikan adalah yang pertama tentang pengertian akhidah islam yang kedua dasar hukum akhidah islam yang ketiga tujuan mempelajari akhidah islam yang keempat manfaat dari mempelajari akhidah islam itu sendiri yang kelima berlaku apa saja yang sesuai dengan akhidah islam oke langsung saja kita masuk ke materi yang pertama pengertian akhidah islam jadi akhidah islam adalah kita bahas akhidahnya dulu cara bahasa akhidah itu berasal dari kata akhidah yahidu akhidatan yang artinya ikatan atau perjanjian sedangkan kalau menurut istilah akhidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya jadi akhidah islam adalah dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh orang islam selanjutnya dasar-dasar hukum akhidah islam dasar hukum akhidah islam itu ada dua yang pertama Al-Quran Al-Quran ini adalah firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Malaika Jibril nah melalui Al-Quran inilah Allah SWT menuangkan firman-firmannya berkenaan dengan konsep akhidah yang benar dan yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh semua umat islam nah selanjutnya dasar hukumnya kedua ada Al-Hadis nah untuk Al-Hadis ini Al-Hadis adalah segala ucapan perbuatan dan takrir atau sikap diamnya Nabi Muhammad SAW Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum islam kedua setelah Al-Quran baik sumber hukum dalam akhidah maupun dalam semua persoalan hidup nah hadis ini dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran kenapa? yang pertama karena semua yang disandarkan kepada Nabi SAW itu adalah wahyu dari Allah jadi bukan sekedar menturutkan nafsu saja terus yang kedua Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia agar manusia mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah SAW nah yang ketiga banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global nah termasuk pada masalah akhidah Islam ini makanya Al-Hadis masuk dalam dasar hukum akhidah Islam next tujuan mempelajari akhidah Islam tujuan mempelajari akhidah Islam ini ada empat yang pertama untuk memopuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir kemudian yang kedua untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan dan yang ketiga untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan dan yang keempat memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir nah untuk yang poin pertama saya untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir itu maksudnya dengan mengetahui dasar ketuhanan manusia yang telah memberikan kesaksian sejak lahir bahwa Allah SWT sebagai Tuhannya maka perlunya kita meningkatkan keimanan melalui amal kebaikan agar senantiasa mendapatkan ridu Allah SWT serta diberikan keselamatan di dunia dan akhirat kemudian untuk yang nomor 2 untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan itu jadi diantara tujuan seseorang mempelajari akidah yang benar adalah agar tidak terjadi penyimpangan dan tersesat dari jalan yang Allah tentukan maka dari itu untuk mencegah manusia dari kesyirikan perlu adanya tuntunan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kemungkinan manusia terperosok ke dalam kesyirikan itu selalu terbuka baik syirik jali atau terang-terangan bisa berupa perbuatan maupun syirik kalfi yang tersembunyi atau di dalam hati nah dengan mempelajari akidah Islam manusia akan terpelihara dari perbuatan syirik kemudian untuk yang ketiga itu menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan maksudnya manusia itu kan diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lain berupa akal pikiran pendapat-pendapat atau paham-paham yang semata-mata didasarkan pada akal manusia kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri oleh karena itu akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terhindar dari kehidupan yang sesat terus untuk poin yang keempat memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir jadi secara fitrah manusia itu adalah makhluk yang berketuhanan sejak dilahirkan manusia cenderung mengakui adanya Tuhan nah kemampuan akal dan ilmu yang berbeda-beda memungkinkan manusia akan keliru mengenal Tuhan jadi dengan akidah Islam ini naluri atau kecenderungan manusia akan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Kuasa dapat berkembang dengan benar gitu ya selanjutnya selanjutnya manfaat mempelajari akidah Islam nah apa saja manfaat dari mempelajari akidah Islam ini yang pertama memperoleh petunjuk hidup yang benar yang kedua selamat dari pengaruh kepercayaan lain yang hanya akan membawa kerusakan hidup dan yang ketiga memperoleh ketentraman dan kebahagiaan yang hakiki yang keempat tidak mudah terpengaruh kemewahan dunia dan yang kelima mendapat jaminan surga dan selamat dari neraka nah ini manfaat-manfaat dalam mempelajari akidah Islam selanjutnya hubungan iman Islam dan ihsan jadi di dalam akidah Islam itu ada tiga hal yang berhubungan yaitu iman, islam, dan ihsan nah sebelumnya ibu jelaskan dulu iman, islam, dan ihsan itu apa iman iman itu berasal dari bahasa Arab yaitu amanah yuk minuh imanan yang artinya percaya meyakini atau membenarkan sedangkan menurut istilah iman adalah membenarkan dengan hati diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan sedangkan islam itu sendiri islam itu berasal dari kata aslama yuslimu islaman yang artinya tunduk patuh dan menyerahkan diri sedangkan menurut istilah islam adalah menyerahkan diri dan tunduk sepenuh hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya ihsan ihsan berasal dari kata asana yusinu ihsanan yang artinya berbuat baik sedangkan menurut sebuah hadis ihsan berarti menyebabkan Allah dengan sepenuh hati memusatkan perhatian kepada Allah seakan-akan melihat Allah di hadapannya dan jika tidak demikian harus tetap yakin bahwa Allah yang melihat dirinya jadi hubungan iman islam dan ihsan adalah iman sebagai landasan keyakinan sedangkan islam sebagai bentuk ibadah dan ihsan sendiri sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama pengakuan iman seseorang tidak ada artinya apabila tidak dibuktikan dengan amal nyata dalam kehidupan sehari-hari sebaliknya islam dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari pun tidak diterima Allah apabila tidak dilandasi dengan iman yang benar dengan demikian iman, islam, dan ihsan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan selanjutnya perilaku yang sesuai dengan akhidah islam perilaku apa saja yang sesuai yang pertama ada beribadah dengan hati yang ikhlas tanpa perasaan terpaksa dan terbebani kemudian ada berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memurnikan niat dalam beribadah selanjutnya berusaha menghindarkan diri dari segala bentuk kemusyrikan yang keempat tidak meyakini benda-benda yang mempunyai kekuatan gaib dan berusaha meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT kepada orang tua maupun kepada sesama jadi ini perilaku-perilaku yang sesuai dengan akhidah islam itu next demikian tadi materi dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati